Usai dirujuk ke RSCM, MF pasien obesitas dengan bobot 300 kg kini dalam kondisi stabil. Namun tim dokter RSCM masih terus melakukan observasi demi penanganan lebih lanjut. Pihak RSCM telah memindahkan MF pasien obesitas ke ruang perawatan khusus rawat inap terpadu. Di ruang ini tim dokter menyediakan tempat tidur khusus untuk MF yang telah dimodifikasi sesuai bobot dan lebar badan pasien yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu hingga saat ini MF masih dalam tahap observasi untuk mengetahui tindakan dan rencana prosedur perawatan lanjutan. Kondisi MF pun akan terus diupayakan dalam keadaan stabil dengan memasang ventilasi mekanik guna membantu pernafasan sementara, pemantauan ketat pada vital tekanan darah, hingga saturasi oksigen dan laju nadi. Penanganan khusus. Jadi begini, ini ada suatu hal yang sangat tidak biasa. Ada orang yang bisa sedemikian besarnya. Nah beban bagi tubuh manusia untuk bisa memberikan metabolisme ke seluruh tubuh yang begitu besar tentu menjadi sangat berat. Jantung bekerja menjadi sangat berat, paru-paru bekerja sangat berat, apalagi dia tidak pernah bergerak. Jadi kondisi rumah atau lingkungan yang lembab dan sebagainya itu menimbulkan masalah-masalah di paru-paru. Demikian pula pada kulit, sehingga kulitnya juga banyak luka, kemudian lukanya terinfeksi, paru-parunya juga disesak karena ada infeksi juga dan sebagainya. Kita sedang meriksa dan ada beberapa yang sudah ada hasilnya, antara lain fungsi jantung, fungsi paru, fungsi ginjal, sampai dengan fungsi hati misalnya kita semua harus periksakan. Terima kasih telah menonton!